Riddick ini justru yang pertama ngasih tau anak gua bahwa pintu surga itu gini 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 itu gua udah nangis Pemeran kan juga gak susah lu merasakan diri sendiri Enak banget apalagi berakting dengan istri sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya komandan Andre Taulani Dan juga ketua prediksi dan juga Sultan Bintaro dan juga pernah menjadi calon wakil walaikota Tangsel Banyak julukan saya sebenarnya ya Jadi hari ini saya kedatangan ini ada warga saya dari Tangsel Bener ya dari Tangsel? Saya bukan Saya dari Newsel Ada Om Indro, Cutnerizka dan juga Roger dan Warta Teman-teman semua ini mungkin flashback beberapa tahun yang lalu Dulu Taulani TV ada konten seperti ini om Jadi kita ngundang teman-teman yang mau launching film gitu ya Terus kemudian kita kolaborasi Kita ngobrol dulu ada Sidul Sidul anak sekolahan Begitu dari Taulani TV filmnya booming Filmnya booming Jadi ada beberapa lagi terus ada siapa namanya Vin? Dulu? Ha? Nilea Nilea Dilan datang kesini juga booming juga Jadi memang Insya Allah lah gitu ya Amin Apa lagi kita seberusaha semua ya? Seperusaha semua ya? Talkon ya? Nah buat Taulani TV juga ini akhirnya ada lagi konten ini om Alhamdulillah Dan pertama kali jadi Ini nih? Ini bintang teman pertama kali Berarti beruntung banget gitu ya Betul ya Film Pintu Surga Terakhir ini pertama kali setelah pandemi 2 tahun kemarin Hampir 2 tahun kita bikin konten seperti ini lagi Dan pertama kali juga film ini Insya Allah akan tayang di bioskop ya om ya? Ya Amin Setelah pandemi juga ya? Ya setelah pandemi Tanggal 11 November 11 November 11 November Nah catat teman-teman semua 11 November Film Pintu Surga Terakhir Insya Allah akan rilis dan akan tayang di semua bioskop di Indonesia Jadi gak ikutan Kalau dulu kan ada grup Apa? Grupnya ini, grupnya ini Ini Sekarang semua Semua Edar semua Edar semua ya? Yang bukan kesayangan anda Saya mau mau nanya Di bioskop-bioskop kesayangan anda Berarti kalau gak sayang tetap boleh ya? Oh tetap boleh Karena saya selalu bilang Gangan salah Jadi kami menganu prinsip harmoni ya Jadi ini film disutradari oleh Fajar Bustomi Fajar Bustomi Berarti dia lahirin Pantai lho? Iya iya Berarti lahirin subuh nih Fajar Fajar biasanya Dan pasti anaknya Bustomi Apa ada hubungan sama Ian Bustomi? Saya udah nebak Saya udah nebak Ini keren Saya belum bahas lebih jauh Tapi tadi saya udah liat trailernya Yang membuat menarik adalah Om Indro Yang sudah pasti ikonnya itu adalah komedi Ya kan? Filmnya pasti semua berbau komedi Tapi disini Om Indro bermain drama Yang begitu menyentuh Sebagai seorang ayah Itu Ini saya langsung nanya Komendor dulu ya Nanti kita Kenapa Om? Bisa mengambil genre Genre yang Berbeda dari yang biasanya? Apa mau coba tantangan baru? Enggak, gini 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 Ketika saya pertama Saya kan kebetulan emang dipalkon Eksklusif Kemudian Ketika pertama ditawarin Kita pertama ditawarin Saya langsung baca Kebetulan saya kan udah sendiri Dan saya punya anak perempuan juga yang belum menikah Paling tua lagi Terus Ini bercerita mengenai seorang ayah Single parent lagi? Single parent Gitu Terhadap anaknya Begitu aku baca Gak tau aku udah langsung pedewa Nanti gue bisa nih Ini gue bisa nih Nah Ketika pertama ini yang aneh Mungkin ini juga nih Ngerasain Pertama gue ini Om Boleh gak kita reading 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 loh ya Reading ini Reading ini Reading ini Justru yang pertama Bagaimana gue Ngasih tau anak gue Bahwa Pintu surga itu Gini 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 Itu gue udah nangis Oh Baru dibaca aja tuh? Iya Hari pertama lah ini Hari pertama Kom Indro Waktu baca nangis itu apa? Karena gak bisa baca Atau ceritanya Sebenernya maksudnya apa sih? Sedih gak ngerti ya? Iya Nah apa sih? Set, kalo ngeliat tadi om Indro ceritain ya Single parent artinya om Indro Udah Istrinya udah gak ada Mudah Terus kemudian punya anak satu-satunya Cuka Diam-diam aja Gak enak Istriku gak ada tuh meninggal Iya maksudnya itu Takutnya udah gak ada Gue ditinggalin Enggak gak gak Maksudnya udah meninggal Di cerita ini pun juga gitu kan Ya tapi gue juga penting sih Iya Takutnya ada Takut salah Bener bener takut salah Jadi istrinya meninggal Tinggal punya anak Satu-satunya Cika Dan Cika ini Mau menikah gitu? Enggak Sebelum itu? Enggak Justru dia gak mau nikah Karena mau jagain ayahnya Ayahnya Nah ini kalo kita lihat judulnya Pintu surga terakhir Iya Kalo surga itu pasti orang bilang Wah Surga itu di bawah telapak kaki ibu Iya Nah berarti kalo boleh saya ambil kesimpulan Cerita ini Karena ibunya udah meninggal Berarti Surganya udah gak ada dong Udah gak Kalo kata-kata berarti Wah udah Ibunya udah gak ada nih Ternyata masih ada surga itu Surga itu ada di mana-mana Di mana-mana Nah ini dia jadi inti dari film Inti dari film ini Ayah Om Inron ini ternyata juga punya Surganya disitu juga ada Dari ayah Pasti ada Ketika seorang ayah berhasil Menjadikan keluarganya Keluarga yang bener-bener Katakanlah Sakinah mawadahwarumah Maka surga itu akan dimiliki oleh Sang Komandan Ayah Komandan Andrik Iya Seperti itu Pasti akan seperti ini Jadi para kaum lelaki juga boleh Istilahnya Gak usah takut Gak usah takut Gak usah takut Gak usah surga ada di ibu luang Bahkan ada ideong gitu Salah satu pintu surga seorang istri yang Apa Solehan Adalah Suaminya Suaminya Betapa kalo dia Apa ya Katakanlah nurut Nurut dalam artian positif ya Gak disuruh masuk ke jurang juga Itu pintu surga itu mulai dibuka Kadang-kadang di kejadian nyata kan ketika ibu kita meninggal Wah kita udah gak ada surganya lagi Padahal kita masih punya ayah Ternyata ayah pun juga bisa menjadi pintu surga kita juga Jadi ada pesan-pesan juga yang disampaikan dalam film ini yang mungkin selama ini kita gak begitu paham ternyata disini bisa dijelaskan gitu ya Nah kalo betul ini umum kok Gak artinya gak religi gitu Gak religi banget ya Gak religi banget ya Ada one song comedy juga ada ya Ada Ada di depan kita isi comedy juga Iya Di tengah gitu Jadi di depan Jadi ini sebetulnya menurut aku film yang komplit banget kayak kita nonton film India Ada nyanyi Ada nyanyi Cuman ini komplit dalam artian Ada lucunya, sedihnya, gregetnya Akhirnya ada lagi di film Indonesia yang tayang lagi di masa pandemi Ini gimana akhirnya film ini bisa dipercaya untuk menjadi the first setelah pandemi ditayangkan Surprise banget ya tadi Surprise ya Iya Jadi Berat gak? Ada gak yang nonton ya gitu Orang yang udah berani belumnya ke bioskop Kalo kita mikir kayak gitu Kita gak akan maju Kita harus positive thinking Kita harus optimis Bagaimanapun juga itu dunia kami Kalo kita gak tawarkan Gak akan ada yang mau Sama kayak orang jualan ya om Kalo kita gak nginawarin produknya Orang mana tau Bisa supply Betul Kita harus kasih supply dulu Betul 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 Bagaimana mau kita Oh gini gini enggak Gue kasih supply dulu lu baru pinta Betul Waduh di keren nih Wah semua pada gitu Misalnya kayak gitu Bahkan ini bisa menjadi proper om Untuk membangkitkan lagi kepercayaan orang Untuk datang ke bioskop Iya Dan safe tentunya aman dengan broadcast gitu ya Iya Yang mudahan ya Nah sekarang ke Chika sama Roger nih Iya Roger kenapa? Roger? Roger Roger kenapa mau memerankan sebagai Yusuf disini? Padahal kan nama lu Roger Lu mau jadi Yusuf kan? Iya juga sih Lu mau jadi Yusuf Kalo mau jadi Yusuf Kalo mau jadi Yusuf Si Yusuf aja suruh main gitu Gue bilang Iya sih Lu kenapa jadi Yusuf sih? Kemarin kan gue bilang Mending Mahmud Hahaha 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 Ya pastinya ya Kalo misalkan Kalo buat-buat Selain Yang bikin PH nya Pak Kon Itu udah terpercaya Terpercaya Surah Dara Pajar Gustami Yang bikin Dylan Meledak kemarin kan Terus udah gitu Pemainnya Pak De Indro Wah legend Kapan lagi bisa main bareng sama Pak De Indro Nah terus udah kayak gitu Baca ceritanya Ceritanya tuh Dari awal pertama kali baca Itu udah enak banget sih Dari skenario tuh udah ngalir banget Dari awal sampe akhir Memeratkan juga ga susah Lu merasakan ini sendiri Enak banget Apalagi ber-acting dengan istri sendiri Gimana tuh merasakan itu Asyadara-dara canggung ga sih? Biasanya canggung loh Kita biasa sehari-hari suami sih Begitu ber-acting Kan harus jadi orang lain dong Apalagi actingnya kan orang lain nih Iya Belum nikah Belum nikah Nah gimana tuh Kita kenalan lagi ga kemarin Gak canggung karena double Jika gimana double Jika gimana double Paket 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 Gak canggung karena double Lumayan Tika sendiri Gimana rasanya ber-acting sama Ini pertama kali juga main film bareng ya? Pertama kali Jadinya apa ya Ya di lokasi kayak bukan suami istri Pastinya Roger Kelar syuting duluan Ya pulang Enggak Enggak Bawa anak Gila syuting bawa anak Ini bagusnya ya Ini aku liat ini dua ini Ini hebat banget ya Dia minta kamar sendiri Yang udah di steril Jadi Dia bawa semua Karena kan kita sehari ya Betul Masih nyusuin Nyusuin segala disini Masih tiga bulan lagi Masih tiga bulan ya Iya Aduh Itu Ini maaf Jadi nyelak Aku ngerasa bahwa Aku jadi ada di keluarga Iya Oh disitu anak-anakku Oh disitu ada cucu Padahal disini belum kawin kan Tapi Gua merasa sehari-hari Ini di rumah ini Jadi kayak Shooting film Malah bukan shooting film Kayak beneran kejadian Iya bener Jadi buat semua Yang mau nonton film ini Sebenernya berpikirnya Jangan ini film Komedi Dan jangan juga Mungkin pikir ini film drama Tapi dua-duanya ada Iya Om Indro bermain komedi Dan drama disini Dua-duanya lengkap Paket lengkap Terus ini Ini ada artikel nih Bermain di pintu surga terakhir Cut Merizka ungkap rindu Pada mendiang ayahnya Gimana tuh Apa ya Film ini sih Jadinya Kayak kenang-kenangan Buat aku Terhadap ayah ya Belum lama kan juga ayah Agustus Tanggal 24 kan Meninggal Ya hampir-hampir mirip ya Aku ngurusin Ayah Yang lagi sakit Terus Sudah gitu Deket Ya anak perempuan Cinta pertamanya Ya ayah Ya betul-betul Dari keluarga Aku yang ngurusin Aku yang Deket Komunikasiin Dan ayah juga yang Kayak pade lah ceritanya Yang ngelarang Ini itu Yang Jangan peduliin ayah Udah urus aja Rumah tangga Ini itu Sama lah Gitu Jadi Apa ya Terobati juga lah ya Iya Rasa kangen sama ayah Dengarnya Pak Dendro Bersyukur lah Jadi maksudnya Rasa yang Cika rasain itu Bisa diabadikan Jadi sebuah film Betul-betul Ya kayak Saya tuh sama anak perempuan saya tuh Itu udah kayak cinta pertama saya Makanya saya kalo liat anak perempuan di mana-mana tuh Saya cinta gitu Saya anggap itu Cinta pertama Gitu Aku juga Gitu 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 Nggak ada anak cewek Aku cinta ya Aku manis banget Iya 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 Saya kira saya aja Gitu Eh tapi Tapi aku rata sih Karena anaknya Kadang-kadang ibunya Gitu Bahwa ini pengen ngayomin Amoral 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 Tapi ini Falcon menjual Tiket ini Cuma 10 ribu Ini termasuk Yang murah diantara rata-rata ya Ya itulah keinginan kita Yuk Ke bioskop lagi Ke bioskop lagi Ke bioskop lagi Jadi 100 ribu Penonton pertama ya 100 ribu penonton pertama Oh harganya 10 ribu Untuk 100 ribu penonton Oke Dan seluruh bioskop Nggak cuma bioskop Kesayangan doang Yang nggak sayang juga bisa Juga bisa ya Jadi 100 ribu penonton Kan nggak sayang untuk lu Kan mungkin sayang Sayang untuk Betul Iya sih Jadi selalu melengkapi gitu Nih kita ngomongin sayang Sayang Jadi gini Untuk merangsang juga Ini kita kali pertama Ke bioskop lagi Yuk kita ke bioskop Nah itu dia makanya Karena gini Karena gini juga Kenapa Pandemi ini mungkin saja Akan jadi andemi Yes Insya Allah kan Ya kayak flu Kayak apa Iya akan jadi begitu Nah itu yang sebetulnya Kita harus berteman Sebetulnya dengan gini Jangan lu sebenarnya takut Gini gitu Kesayangan membatasi Kegiatan Aktivitas Kita Insya Allah Kita perlu Aware Terhadap ini Perlu banget Makanya pake lah masker Apa Cuci tangan Cuci tangan Jaga imunitas Mas dan lain-lain Keluarga dan sebagainya Vaksin Vaksin Apalagi kan Di masa pandemi ini kan Orang tuh udah penat Di rumah Terus ya Haus dengan hiburan Iya Terus juga secara ekonomi Ini mungkin Biasanya Sekali nonton 50 ribu Belum jejak Ini 50 ribu Sekeluarga Iya Tapi ini bagus sih Jadi ini semua Tapi ini 10 ribu Tiket Iya Tapi tetep 50 ribu Pokor Jajan Si Stadornya Tapi ini untuk Momentum bagus ya Momentum yang baik Setelah pandemi Menggembalikan kepercayaan orang Untuk nonton lagi bioskop Kita kangen-kangen ya Datangnya Kangen banget Kangen banget Menurut suara aja bioskop itu Yang gak kita dapet di rumah Betul Walaupun di rumah banyak drama korea Yang bisa kita tonton di film-film Tapi tetep aja gak asik di bioskop lah Betul Ya semoga aja ini jadi Film ini jadi Pipi aja Lapor pak lagi Iya ya Saya kepengen nonton film Bener bener Cari lapor pak Cari lapor pak Cari lapor pak Aku bang Kemarin Kemarin Beberapa kali Kan diminta Tapi kan lagi berat-beratnya Dan mohon maaf Saya kan 60 lebih Dan saya punya comorbid Jadi anak-anak kur Anakku tuh rada Rada Masyawat Proteknya Rada kuat banget Tapi Insya Allah Main ya om Insya Allah Wah pak lah yang main sama saya Oh Oh Kita ke tempat Om Indro gitu ya Kita ke tempat Om Indro gitu ya Tapi lo boleh aja di komanda Nanti Tapi main sama aku Main sama Om Indro Iya Nanti juga kita bikin Tempat lo tapi ya Iya om Iya Makin bingung Oke Om Kira-kira nih Apa yang ingin disampaikan Dalam film ini Dan mungkin Ajakan buat temen-temen Kenapa harus nonton film ini Iya Dari aku dulu nih Film ini Sebetulnya Kalau boleh aku bilang Bukan film berat Film berat Film keluarga ya Tetapi Penulis maupun sutradara Jarang yang punya kejelian Untuk mengutarakan ini Betul Jadi menurut aku Ini memang sederhana Memang Sehari-hari Boleh Boleh dibilang Kok gak pernah ada yang mengungkapkan ini Ini keren banget Mengandung moral yang tinggi banget ya Jadi buat aku bapak-bapak Orang tua lah Gak usah bapak aja Ibu juga Bapak ibu Nonton ini How to handle How to handle With care Our Apa Kecintaan kita Entah itu Entah itu nanti Perempuan atau laki Sebaliknya Anak-anak perlu mempersiapkan Iya Ini Karena gini Kadang-kadang kita Menyesal setelah orang tua kita gak ada Betul Oh iya Gue lupa nyayangin mereka Sementara itu pintu surga kan Betul Nah itu Jadi Yuk Kita nonton sama-sama bukan mengurui Bukan apa-apa Kita selalu saling mengingat Mengingatkan Jadi film ini juga ada saling mengingatkan Iya Dan Ini digarap dengan Manis Cantik Malupun gak berat gitu Enteng-enteng aja Tapi Keren Jadi perlu nonton Perlu nonton Apalagi kita baru-baru ini Baru-baru pandemi Kita harus nonton Yang Punya Manfaat Manfaat Mungkin Cika mau menambahkan Iya Ini ceritanya bagus banget Apa ya Buat putri-putri di luar sana Yang sayang sama ayahnya Yang mungkin ngalamin Ini sering terjadi sih di masyarakat Atau yang ngalamin seperti yang Umum banget Bagus banget ceritanya Ringan tapi bagus banget Harus deh nonton film ini Dan banyak banget Pesan-pesan Pesan-pesan Pesannya banyak banget Yang nulis Dhani sama Pajar Pustoknya Angkat topi Emang keren sih Iya Pajar tuh top Atau detail banget Hal-hal kecil yang kita gak sadar Jadi sadar gitu Contohnya kayak tadi deh Ketika ibu gak ada Ternyata ayah bisa juga loh Jadi pintu surga kita gitu Betul Itu kan sebuah Pengetahuan yang selama ini Mungkin orang gak Sebetulnya kita semua tahu Lalu begitu diingatkan Gak sadar Gak sadar Iya Lupa Om Roger Sepuluh ribu Bawangnya disitu Bawangnya disitu Bawangnya disitu Bawangnya disitu Bawangnya disitu Bawangnya disitu 10 ribu yang pertama Oh iya untuk dapetin tiket 10 ribu kan banyak banget ya Gimana caranya Apa harus beli dari Falcon Apa gimana Enggak sih Cuma datang aja ke bioskop Pilih film kita Cuma bayar 10 ribu Udah Sesimple itu Bioskop mana aja Di seluruh Indonesia Kesayangan ya Ayo kita ramaikan lagi Lalu sampai gak diterima Bilang saya Iya Mau diapain Om Saya lapor lagi Ini kok gak sesuai gitu ya Ini kok gak sesuai Saya omongin Bener-bener Oke Ya udah Teman-teman semua Jangan lupa Tanggal 11 November Kita sama-sama nonton Film Pintu Surga Terakhir Yang ini menjadi momentum Untuk membangkitkan lagi Film-film Indonesia di era pandemi Aku boleh nambahin Silahkan Ini terinspirasi aja Aku kan komedian Anda boleh nilai Anuku nanti Permainan acting om ya Karena gini Dimana-mana orang nanya Dari komedi kok Ini drama Betul Ini yang aku pengen Semua orang tahu Gini Ketika kita main film komedi Kita sebagai aktor Iya Bukan sebagai komedian Bukan sebagai komedian Iya Oleh karena itu Harus dilihat bahwa Disiplin sebuah film itu Adalah senario Nah nanti lihatnya Jangan Indro Bisa drama apa enggak Tapi Indro bisa membawain senario Nah Itu iya Bener Dulu ada namanya Bagio Itu bahkan setiap Lawaknya Slapstick Iya Dia main namanya Sangburu Nggak tahu Anja udah lahir belum Itu dia piala citra Yang bagus bener Kita orang yang kalau ngelihat bah Bagio aja ketawa Gitu ngelihat Nangis Kita doakan Semoga Amin 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 Bukan itunya Maksudnya Biasanya Kalau dapet piala citra Ya supur Gitu apa Ya kalau misalnya piala cilok Kayak apa gitu kan Piala citra kan juga Ini tuh bencet Piala cilok Ya 11 November ya Catat 11 November Di Bioshop Sudah bisa ditonton film ini